informasi mengenai 11 orang WNI yang ditangkap oleh otoritas di Arab Saudi karena dianggap menganggup ketertiban di wilayah atau di area kabah Nah, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait penahanan 11 WNI di Saudi Arabia ini kita sudah terhubung dengan staff teknis Haji 2KJ RI Jeddah ada Bapak Arsyad Hidayat Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arsyad Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Matayu Betul Pak Arsyad, kita boleh tahu sebenarnya alasan otoritas Arab Saudi menangkap sebelah swani ini apa? Pertama, kaitan dengan mereka kan berkelompok 11 orang melakukan solat di pertama di sekitar area kabah sementara area ini adalah area yang steril untuk tempat solat pada saat di luarok sekolat jadi orang terkeliling untuk manakan tawal Nah, ini ketika keamanan Arab Saudi meminta mereka untuk tergeser mereka tetap di posisi itu Nah, ini yang membuat keamanan Arab Saudi mengambil cintakan kemudian menangkap mereka dan kemudian mereka dibantukan ke dalam penjara di wilayah Mekah Pak Arsyad, sebenarnya apa alasan mereka solat di area kabah ketika di luar waktu yang sudah ditentukan? Saya kira ini mungkin mereka punya keyakinan tempat ini adalah tempat yang paling abdol tempat yang paling utama untuk melaksanakan solat ya Nah, sementara kan pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah menetapkan awal Idul Fitri itu pada tanggal 17 Juli Nah, ini sudah disepakati Artinya kalau mereka melakukan solat dikit berarti solat di luar waktu yang sudah disepakati pemerintah Arab Saudi Oke, kabarnya juga ke sebelah selain ini saat kemudian diminta untuk menyingkir di area Kaabah memang benar Pak Arsyad sempat menolak begitu? Betul, sempat menolak ya Baik, prosesnya seperti apa Pak? Dari mulai sebelah selain ini diminta untuk menjauh atau menghentikan aktivitasnya di wilayah Kaabah sampai dibawa ke otoritas tempat? Nah, saya kira bagaimana biasa ya untuk area Kaabah ini pada saat solat emang seluruh orang bisa melaksanakan solat di sekitar area Kaabah Nah, ketika selesai solat itu semua mundur karena orang-orang akan melanjutkan solat baik mereka yang belum menjelaskan ataupun yang baru memulai Nah, ke sebelah anggota ini mereka melakukan solat tetap bertahan dan ketika keamanan merasa mungkin ada jamaah yang sedang berkewiling terganggu biasanya mereka langsung mengambil bendakan kemudian langsung memaksa Nah, ketika ada orang-orang yang tetap bertahan kemudian mereka juga mungkin tetap melaksanakan solat Nah, mereka dipaksa ya, dipaksa kemudian dibawa ke kantor keamanan di Masjid Ruhatan Oke, Pak Arsyad sendiri sudah sempat bertemu dengan 11 UN ini Pak yang ditahan Pak? Kami sudah dari konsuler sudah menemui keamanan Masjid Haram bahkan bertemu juga dengan investigator di lokasi di mana jamaah tersebut bertahan dan sempat berkomunikasi terkait dengan duduk permasalahan yang mereka hadapi Nah, kita juga ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi Nah, apa kemudian langkah-langkah dari pihak KJRI sendiri barangkali kembali sebelah sweni ini Pak Arsyad? KJRI melakukan upaya proaktif ya, beberapa kali juga kita sekarang bahkan rencana hari minggu ini karena hari Jumat dan Sabtu kan libur hari minggu kita akan datang kembali untuk memastikan supaya jamaah yang kesebelah tersebut bisa dipulangkan ke tanah air dalam waktu cepat Nah, karena berdasarkan informasi juga yang ke-10 ini sebenarnya mereka hanya penganut ya atau pengikut Nah, kita jelaskan kepada pihak keamanan bahwa adanya dua hari raya yang berbeda itu di Indonesia sudah fenomenal biasa ya Nah, dan ini mungkin nanti akan kita sampaikan kepada mereka bahwa pihak Indonesia akan memberikan penyuluhan kepada ke-11 jamaah tersebut sehingga mereka bisa kembali ke hal yang benar ya Pak Arsyad, berdasarkan hukum Ramsudi, bila apa yang dilakukan oleh sebelah sweni ini termasuk pelanggaran sedang, keringan, atau berat sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kemungkinan mereka untuk bisa kembali lagi ke tanah air Untuk tindakan mungkin mengganggu ketertiban, itu masih bisa kita komunikasikan dan kita negosiasikan Nah, sementara yang agak berat ini adanya pengakuan bahwa pimpinan daripada rombongan tersebut adalah Imam Mahdi Nah, ini kan saat ini pimpinannya Zubir Abdullah itu sedang dibawa ke rumah sakit jiwa di daerah baik jarak sekitar 60 km dari Mekah lah ya Mau diketahui dulu kondisi kejahatannya bagaimana? Karena ini kan bertentangan dengan mainstream ajaran agama yang berlaku di Arab Saudi Kalau memang betul begitu ya bahwa pihak Arab Saudi agak sulit menerima pengakuan bahwa adanya aliran-aliran yang memang dianggap sesat dalam tanda kutip, biasanya apa kemudian dilakukan pihak otoritas Arab Saudi? Mereka punya dawaan-dawaan khusus ya kaitan dengan masalah ajaran-ajaran sesat Nanti mungkin ada dawaan mereka meridah, meridah itu keluar dari agama atau melanggar ajaran agama ya Dan ini punya perlakuan hukum khusus untuk mereka Tapi kita berupaya semaksimal mungkin, mungkin pepihak yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit jiwa taib Mungkinannya untuk bisa menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak sebagai imam mahdi lah Pak Arsyad, bila 10 orang lainnya di luar pemimpin rombongan ini Apakah mereka sudah diperkenankan berkomunikasi dengan keluarga? Atau setidaknya Kak Geri atau Kak Geri juga memfasilitasi mereka berkomunikasi dengan keluarga di tanah air, Pak? Saat ini baru pihak Kak Geri yang berkomunikasi dengan pihak mereka ya Nah, karena kita juga sedang mengupayakan supaya pihak keamanan bisa melepaskan setepatnya Dan sudah kami kemarin mengatakan bahwa persetujuan untuk kelepasan sedang menunggu dari pimpinan Mudah-mudahan dalam waktu cepat ke 10 WNI yang tertangkap tersebut bisa sederhana dipulangkan Baik, Pak Arsyad, terima kasih informasinya telah berbagi bersama kami di kabar petang Kami tunggu terus perkembangan terbarunya dari sebelah suara ini yang ditahan di Arab Saudi Selamat petang, Assalamualaikum